Yang pemirsa Dinas Perhubungan Kota Jambi akan mengambil tindakan tegas kepada para juru parkir liar yang nekat uang parkir kendaraan di ruas jalan tanpa karcis. Dinas Perhubungan Kota Jambi mencatat sampai dengan bulan Juni 2022 lalu ada sekitar 32 titik lokasi parkir liar di Kota Jambi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Salerido. Dirinya menjelaskan bahwa sebagian parkir liar di Kota Jambi ini sudah ditertibkan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Namun beberapa masih saja membandel dan kembali menarik uang parkir kendaraan tanpa karcis parkir. Dirinya juga menegaskan bagi para juru parkir liar yang masih belum memiliki surat perintah tugas atau SPT sampai saat ini akan diberikan waktu 3x24 jam untuk mengurus SPT ke kantor parkir jika tidak akan dilakukan proses hukum. Kalau parkir liar sejauh ini untuk sampai dengan ini ya, sampai dengan Juni ini diperkirakan yang masuk ke kami itu di angka 32. Jadi sudah kita tertibkan dan sebahagian besar itu sudah memiliki SPT. Ini memang kita beri waktu itu Jukir Rial itu 3x24 jam atau 3 hari yang bersangkutan sudah harus ke kantor parkir untuk mengurus SPT. Jika tidak akan kami tinggal lanjuti ke tim aparat penegak hukum untuk dilakukan penertiban dan wakti kata mereka melakukan penguri. Karena tidak ada dasar hukum. Untuk sanksi tegas sendiri dari disu, seperti apa Pak Gadis? Sanksi tegas kita jelas-jelas akan kita bawa ini ke proses hukum. Sandi Cek TV melaporkan.